Hai teman-teman, hari ini kita berada di Gua Seluman. Gua Seluman atau Pesanggerahan Wonocatur merupakan salah satu pesanggerahan yang dibangun oleh Sultan Hamengkubu Wonodua yang lahir pada tahun 1750 dan wafat pada tahun 1828 Masehi. Situs ini terletak di Desa Wonocatur, Kecamatan Bangun Tapan, daerah istimewa Yogyakarta. Situs ini dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Gua Seluman. Pesanggerahan Wonocatur berfungsi sebagai tempat rekreasi raja beserta kerabatnya. Bangunan kokoh ini digunakan juga sebagai benteng pertahanan ke Sultanan Ngayogyakarta dari serangan musuh Belanda. Pembangunan fisik yang dilakukan oleh Sultan Hamengkubu Wonodua kebanyakan berupa pesanggerahan di luar keraton Ngayogyakarta. Beliau mulai membangun pesanggerahan sejak menjadi putra mahkota, masa pemerintahan beliau sebagai raja pada kurun waktu 1792 sampai 1828 Masehi. Rujukan atas keberadaan tempat ini adalah serat Rerenggan Keraton yang menyebutkan pesanggerahan hasil seni bangunan karya Sultan Hamengkubu Wonodua berjumlah 13 buah. Antara 13 pesanggerahan terdapat hanya 2 pesanggerahan yang masih bisa disaksikan wujud bangunannya yaitu pesanggerahan Rejowinangun atau Warung Boto dan pesanggerahan Unocatur atau Gua Seluman. Pesanggerahan ini dibangun menggunakan material batu bata dengan spesi dan semen. Awal mula spesi dan prester menggunakan campuran yang disebut belikon dengan bahan pasir, bata merah, dan kapur yang ditumbuk hingga halus. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat rekreasi sultan dan kerabatnya, juga terdapat benteng dan gardu sebagai sistem keamanan. Dapat dilihat dari ketebalan tembok benteng 1 meter dan ketinggian mencapai 5 meter. Pesanggerahan ini memiliki 3 kolam. Kolam utamanya berada di bawah bangunan utama berbentuk persegi panjang dengan sekat berupa tembok dengan ukiran motif selur-selur yang juga berada di dalam area pesanggerahan. Kolam ini digunakan untuk bersemedi dan berkontemplasi untuk memperoleh inspirasi. Dua kolam lainnya berada di pojok selatan pesanggerahan dengan sisi timur memiliki patung berbentuk kepala naga yang berfungsi sebagai pancuran. Dahulu, air mengalir dari rahang naga. Kolam satunya berada di sisi barat, memiliki patung manuk beri. Dahulu, air mengalir dari paruh manuk beri, kemudian air ditampung dalam sebuah kolam di bawahnya. Di antara kedua kolam, terdapat pintu terbuka. Terlihat, dari luar tembok selatan cukup banyak air mengalir dari bawah tembok sisi selatan ini. Letak pesanggerahan yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah di sekitarnya menyebabkan air yang berada di atasnya mengalir ke pesanggerahan. Hal tersebut menjadikan lingkungan pesanggerahan menjadi lembab sehingga turut mengurangi kekuatan strukturnya. Tepat di sebelah kolam utama, terdapat terowongan yang terhubung dengan seberang jalan. Terowongan ini diduga sebagai sumber air dan juga jalur evakuasi bila pesanggerahan diserbu oleh musuh. Dikarenakan umur pesanggerahan lebih dari 200-an tahun, otomatis membuatnya dipelihara dengan sangat baik. Pemeliharaan dan pemugaran situs tua ini tujuannya supaya dilestarikan dengan kondisi baik dan aman sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Menurut catatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, BPCB telah melakukan pemugaran dengan cara konsolidasi. Konsolidasi adalah perbaikan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang bertujuan untuk memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut. Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan konsolidasi terhadap pesanggerahan Wonocatur selama 7 bulan, yaitu mulai dari 1 Maret sampai dengan 21 September tahun 2018. Konsolidasi pesanggerahan Wonocatur difokuskan untuk memperkuat struktur pagar, bangunan utama, tangga, dan dinding. Perkuatan struktur dikerjakan dengan cara pengecoran dan pemasangan bata. Konsolidasi pesanggerahan Wonocatur dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan teknologi pengerjaan. Hal tersebut sesuai dengan Panduan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tolong like, share, dan subscribe ya! Sampai jumpa! Sampai jumpa!